Kegelisahan demi kegelisahan mengantarkan kami pada satu titik di mana kami sudah tidak bisa kemana-mana lagi. Kami mulai kehabisan akal untuk menguraikan segala macam carut-marutnya kehidupan di bumi ini. Kami tahu carut-marutnya kehidupan bumi ini hanya bersumber dari segelintir manusia. Hanya saja sebagian besar manusia tidak berdaya dan membiarkan mereka yang segelintir itu untuk menghujani manusia dengan durangkara murka. Kini, tepat di mana kami merasa sudah kehabisan cara lagi untuk mencari jalan perlawanan terhadap laku kehidupan di bumi. Kami tidak punya pilihan lain, yakni mencoba mengembalikan semua mahadrama kepada Sang Dalang. Mengasingkan diri, menyepi, memakai rumus jalan sunyi, dan berusaha menjadi pengamat. Meluangkan waktu untuk bertafakur, bersemedi, melakukan meditasi. Sebisanya untuk menghendingkan diri dan menyubungkan diri. Sembari tetap menata syariat kehidupan, terus bekerja, memberikan nafkah kepada keluarga. Tiba pada suatu kehendingan malam, kepala ini dibaksa menunduk, seolah ada orang yang sedang berdiri di depan kami yang sedang melingkar. Ketika kegelapan semakin pekat, tiba-tiba petuah itu turun. Sampaikan salamku kepada teman-temanmu. Berhati-hatilah kalian di zaman perubahan ini. Sebab kalianlah pelaku perubahan itu. Jangan sampai salah langkah. Mengembalikan semuanya kesang yang suwung, menjadi pilihan satu-satunya untuk mencari peta, demi melanjutkan perjalanan kami. Terima kasih, Mahaguru. Terima kasih.